selamat menikmati gerakan literasi sekolah di Kabupaten Banyuasin baiklah para penggerak literasi dan para guru penggerak di seluruh Indonesia gerakan literasi di Kabupaten Banyuasin ini dikenal dengan nama Simanis gerakan ini telah di launching oleh Bupati Banyuasin pada tahun 2021 yang lalu tepatnya pada hari guru di bulan Desember oke ini saya merekalkan diri nama ya kemudian saya saat ini sebagai ketua IKP Sumatera Selatan Ikatan Penerbit Indonesia saya juga sebagai penulis dan asesor bersertifikat BNSP saya juga mempunyai penerbit namanya penerbit anugerah jaya Anda bisa mengunjungi saya di channel Dimas Sadiman di Youtube kemudian Anda bisa berkirim lewat Gmail atau Instagram atau lewat WA yang tampil di layar kepada saya sehingga bisa saling berkomunikasi itu mengenai biodata saya baiklah para penggerak literasi dan juga para guru di Kabupaten Banyuasin di abad 21 ini ada beberapa hal yang penting yang perlu dikuasai dan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh semua guru yang pertama kompetensi abad 21 adalah matematika ini terkait dengan literasi numerik kemudian yang kedua yaitu bahasa terkait dengan literasi baca tulis dan yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan literasi digital kemudian yang tidak kalah penting yang berikutnya yaitu attitude atau sikap ini masuk pada literasi budaya keempatnya merupakan kunci pada abad 21 yang perlu dimiliki oleh semua peserta didik kita agar sukses di kemudian hari literasi secara definiti definisi maksud saya menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan individu untuk membaca menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan sesuai dengan pekerjaan, keluarga, ataupun masyarakat jadi literasi ini sangat penting bagi setiap orang kemudian literasi ada beberapa jenis seperti yang tercantum di dalam AKM di sekolah dasar, sekolah menengah ini ada enam yang pertama adalah literasi baca tulis literasi baca tulis ini saya menyebutnya sebagai literasi klasik karena literasi ini yang sudah ada sejak lama literasi baca tulis terkait dengan kemampuan bahasa kemudian yang kedua adalah literasi numerik mengajarkan kepada kita untuk berpikir secara logis, analitis, dan teratur ini terkait dengan materi atau mata pelajaran matematika kemudian yang ketiga adalah literasi saintifik ini kemampuan kita berpikir analisis secara saint dimulai dari pengamatan dan diakhiri dengan kesimpulan kemudian literasi keuangan saya sebut sebagai cerdas finansial seseorang di era modern harus bisa memanfaatkan apa yang dimilikinya untuk bisa maksimal sehingga dia mempunyai jiwa kewirausahaan sehingga bisa menghasilkan uang demikian juga pengelolaan uang yang dimiliki harus bisa diinvestasikan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi yang kita berikan tentu investasi yang kita berikan adalah investasi yang mencerdaskan kemudian yang berikutnya yaitu literasi digital ini terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang kita pahami bersama bahwa sekarang adalah era digital era digital semuanya memerlukan teknologi informasi barang siapa yang berhenti sejenak meninggalkan teknologi maka dia akan tertinggal oleh sejaman barang siapa tidak menggunakan maka dia akan dilindas sejaman kemudian yang berikutnya yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan jadi sebagai warganegara kita harus mengenal budaya negara kita kita mengenal kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita dan ini sangat penting untuk kita tanamkan cinta tanah air merupakan salah satu bentuk dari literasi budaya dan kewarganegaraan kita mengenal literasi baca tulis dan kita juga sudah sejak lama mengenal kompetensi berbahasa mulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis menyimak ini merupakan paling dasar dan semuanya mulai diawali dengan menyimak simakan seseorang itu bisa dilakukan dengan menggunakan mata bisa menggunakan telinga, bisa menggunakan perasaan, bisa menggunakan apa saja misalkan kita bisa merasakan udara di dalam ruangan ini panas atau dingin berarti kita sedang menyimak dengan menggunakan kulit kemudian berbicara orang yang terbiasa menyimak dengan telinga maka dia akan bisa berbicara jadi orang yang bisu itu dikarenakan dia tidak bisa mendengar jadi tidak bisa mendengar jadi menyimak dengan mendengar itu menyebabkan seseorang bisa berbicara dan orang berbicara itu juga sangat dipengaruhi oleh simakannya apabila yang disimak itu hal-hal yang baik maka dia akan mengeluarkan hal yang baik pula sebaliknya jika dia sering menyimak hal-hal yang kurang baik maka yang keluar dari mulutnya juga hal-hal yang kurang baik pula yang berikutnya kompetensi yang lebih tinggi dari kompetensi bahasa ini adalah membaca membaca membuka jendela dunia dan ini sangat penting bagi kita barang siapa membaca dengan baik maka dia mempunyai kemampuan bahasa yang baik pengetahuannya bertambah ketampilannya juga bertambah kemudian menulis saya mengatakan bahwa menulis adalah membagikan peradaban menyebarkan kebaikan dan membentuk masyarakat yang cerdas dengan membagikan ilmu maka menjadi bagian dari kita untuk beramal dan mendapatkan amal jariah dari bahan tulisan yang kita lakukan simanis atau siswa membaca dan menulis yang merupakan gerakan literasi Kabupaten Banyu Asin terdiri dari langkah baca atau membaca tulis atau mentulis atau menulis menurut saya ceritakan atau menceritakan dan publikasikan bagaimana membaca membaca digunakan untuk membangun pengetahuan peserta didik membaca membuka jendela dunia kemampuan membaca seorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan matanya jadi dalam proses membaca ini pada langkah yang pertama dalam gerakan simanis dilakukan setiap hari mulai dari hari Senin sampai hari Jumat lamanya adalah 15 menit dibaca yang dibaca maksud saya itu bukan buku pelajaran dan sambil membaca peserta didik membuat rangkuman dan membangun pengetahuan mereka sendiri mengkonstruksinya agar bisa berpikir tingkat tinggi menulis dilakukan bersamaan pada saat membaca jadi dilakukan mulai hari Selasa Rabu Kamis dan Jumat bentuk tulisan itu bisa dalam macam-macam seperti dalam bentuk gambar skema tabel denah dan lain-lain jadi tulisan yang dibangun oleh siswa itu bukan berupa contekan atau sama dengan yang aslinya tetapi siswa menulisnya dengan menggunakan bahasa dan gaya sendiri-sendiri dalam proses membaca dan menulis yang dilakukan oleh sekolah bisa saja dilakukan di dalam kelas di lapangan di selasar di perpustakaan atau di mana saja di tempat-tempat yang nyaman oleh siswa untuk bisa menikmati bahan bacaan coba Anda bisa lihat di dalam gambar yang ada anak-anak sedang membaca di lapangan dan ini luar biasa antusiasme mereka dibagi dalam kelompok-kelompok menikmati bahan bacaannya selama kurang lebih 15 menit setiap hari di hari Selasa Rabu Kamis dan Jumat kemudian bercerita atau menceritakan menceritakan isi bacaan yang diperoleh untuk membangun pengetahuan sendiri dilakukan pada hari Sabtu dan hari Senin pada hari Sabtu mereka bercerita tentang isi bacaan di depan teman-teman satu kelasnya mereka seperti yang ada di gambar mereka bercerita ini hasil yang diperoleh di depan teman-temannya kemudian di hari Senin mereka menceritakan semua yang diperolehnya itu di depan teman-teman satu sekolah setelah upacara selesai jadi kalau ada upacara selesai di hari Senin kita lakukan storytelling anak-anak yang membaca terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini contoh dari lomba dari yang ada halo teman-teman bagaimana kabarnya dan ini bisa disimak pada teman-teman yang saya cintai hadirin bandoan juri yang saya hormati disitu linknya cerita yang akan saya bawakan adalah beribadi ke Ngawi dan Majalengka coba tebak tampilannya sangat menarik judul apa ya yang akan saya bawakan Dewi Sartika ya beli batik ke Ngawi dan Majalengka si cantik Dewi Sartika cerita ini saya baca dari buku Dewi Sartika seri pahlawan nasional karangan Reni Aniar penerbit PT. Grasindo Jakarta tahun 2004 Oke kita cukupkan dulu nanti di lain kesempatan saya akan bagikan di channel saya secara lengkap jangan lupa like subscribe and share untuk mendapatkan notifikasi terbaru dan mendapatkan kabar terbaru dari saya kita lanjutkan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Bahwa yang berikutnya, langkah yang setelah membaca, yang menulis, kemudian adalah publikasikan. Publikasikan. Maaf, ini ada sedikit. Nah, kita perlu mempublikasikan karya-karya siswa dalam bentuk misalkan tulisan yang bisa ditampilkan di dalam majalah dinding, di koran-koran lokal, koran nasional, sesuai dengan kualitas bersama. Jadi, maksud saya, sesuai dengan kualitas tulisan anak itu. Kita bisa koreksi secara bersama oleh setiap warga di sekolah, terutama guru bahasa, untuk di SMP dan untuk di SD bisa dilakukan oleh para guru kelas yang bertanggung jawab di kelas itu. Maka, untuk menyukseskan proses simanis, dimulai dari menyimak, membaca, menulis, dan bercerita, serta publikasikan, ini perlu komitmen bersama di seluruh warga sekolah. Dimulai dengan menyusun program literasi kabupaten dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Kemudian, berkoordinasi dengan para wakil dan para wali kelas sebagai pelaksana kegiatan setiap hari. Tingkatan pelaksanaan kita bisa lihat di situ mulai dari pembiasaan, pengembangan, kemudian aplikasi dalam pembelajaran. Jadi, pembiasaan supaya anak-anak terbiasa untuk menyimak, mendengar, menyimak dengan mendengar, maksud saya, kemudian membaca, menulis, bercerita, dan membagikan cerita-cerita yang mereka miliki, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi, kalau dalam bentuk lisan, mereka bisa merekamnya dan membagikannya di kanal-kanal Youtube. Kemudian, yang berikutnya, aplikasi dalam mata pelajaran. Kalau di dalam aplikasinya, kita menerapkan semua proses itu di dalam mata pelajaran yang kita ajarkan. Sebagai contoh, misalkan kita mengajar IPA, maka anak-anak atau peserta didik diminta untuk menjelaskan atau membaca atau menerangkum bahan bacaan pada saat itu. Dengan memberi kesempatan kepada anak antara 5 sampai 15 menit setiap belajar. Yang berikutnya, keberhasilan dari program SIMANIS siswa membaca dan menulis harus dikontrol dengan baik. Apabila program ini berlangsung dengan baik, maka bukti dari kompetensi menyimak adalah kemampuan anak mendengarkan orang lain yang sedang berbicara atau sedang melakukan sesuatu. Apabila ada yang berbicara, kemudian dia juga ikut berbicara, artinya anak ini mempunyai kemampuan menyimak yang kurang baik. Kebiasaan anak mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, kebiasaan untuk menerima atau menolak pendapat orang lain dengan menggunakan argumen. Sebab menerima dan menolak bisa saja tanpa argumen dan tanpa alasan. Kemudian, kebiasaan untuk menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita sendiri kepada orang lain. Kemudian, kompetensi berbicara. Yang pertama, kemampuan anak untuk berbicara di depan orang lain. Kemampuan anak berargumen, menyatakan pendapat, atau menyanggah pendapat orang lain. Kemampuan anak untuk menyusun kata, kelompok kata, dan kalimat yang digunakan dalam pembicaraan. Kemudian, kompetensi membaca. Yang pertama adalah jumlah pinjaman buku di perpustakaan. Jumlah buku yang dibaca. Kemudian, di setiap ruang kelas adanya pohon literasi. Maka di sana terlihat berapa banyak nama tercantum di dalam daun atau di dalam buah yang ada di pohon literasi. Kemampuan memahami bahan bacaan dalam proses pembelajaran. Dan kecepatan dan ketepatan saat anak membaca nyaring atau membaca bersuara. Berikutnya, bukti kompetensi menulis adalah jumlah tulisan di catatan literasi siswa. Jadi, pada saat anak mencatat, anak menulis, anak membuat rangkuman, itu semuanya dibuat di dalam catatan literasi siswa. Jadi, catatan literasi siswa ini bisa dibuat sendiri oleh siswa atau bisa juga dicetak oleh pihak sekolah, sehingga mempunyai keseragaman dan kemudahan di dalam proses pemeriksaan. Kemudian, jumlah puisi yang dihasilkan, jumlah cerpen yang dihasilkan, jumlah jurnal yang dihasilkan, jumlah buku yang ditulis, jumlah novel yang ditulis, dan lain-lain. Ini adalah dalam bentuk tarya nata, baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Kemudian, untuk bisa mewujudkan ini semua, maka para kepala sekolah, para guru, dan juga semua pihak untuk dapat berkolaborasi dengan orang lain, agar karya bisa dilakukan. Misalkan, membuat jejaring dan kerjasama dengan beberapa pihak, seperti dinas perpustakaan, dinas pendidikan, dinas pemuda olahraga, kampus, penggerak literasi, penerbit, ikatan penerbit Indonesia, dan para pemerhati bidang literasi dan pendidikan, dan beberapa pihak pemerintahan, seperti Bank Indonesia, yang selama ini memang konsisten untuk membantu mengembangkan literasi di Indonesia. Jadi yang kedua, jadikan buku sebagai tanda keberhasilan setiap siswa, dalam bentuk laporan, buku cerita, cerpen, dan lain-lain. Sehingga ini akan menjadi bukti bahwa literasi, baca tulis, atau simanis di sekolah itu berhasil. Jadikan buku sebagai tanda keberhasilan setiap guru, dalam bentuk jurnal, cerpen, novel, buku pelajaran, dan lain-lain. Ingat bahwa proses pembelajaran dilakukan ini, jadi proses literasi yang dilakukan juga, harus melibatkan semua komponen di sekolah. Dan menjadi tanggung jawab bersama keberhasilan program simanis, harus ditunjukkan dengan hal-hal tersebut, Bukan cuma pada siswa, tetapi juga pada warga sekolah yang lain, seperti guru dan tenaga kependidikan. Saya yakin Anda bisa melakukannya, dan bersiaplah untuk mewujudkan mimpi Anda, para bapak ibu sekalian, juga para siswa, untuk menulis. Oke, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan program simanis akan benar-benar memberikan hasil yang maksimal untuk mencapai Kabupaten Banyuasin yang cerdas. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda sekalian dalam melaksanakan program simanis di sekolah bapak ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Literasi, Literasi Maju, Indonesia Jaya! Sampai jumpa di video selanjutnya.